Intro Guys, ketemu lagi sama Suya Insomnio di Tavarana dan pria menuju kaya, Marcel Widianto Weeeeyyyy Pria menuju kaya Ini waktunya Marcel bangkit Betul sekali Maren kan abis di Wisma Atlet beberapa hari Gak usah diobrol Oh iya 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 Gak usah diobrolin kan kamu udah sehat sekarang Iya bener bener Saya kan emang anaknya positif banget Oh gitu Tapi sekarang? Sekarang udah negatif Oh udah negatif Tapi positif kaya Iya Dengan telekomsel Iya Kosok-kosok-kosok dengkul dong mau minyum duit lo Iya iya Jadi gini papis Hari ini kita ngomongin masalah kata bangkit Bangkit Oh bangkit Lalu gua bilang bangkit apa yang terlintas di kepala lu dan di dengkul Aku kan punya kepala 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 Undang terus lutut Lutut sama dengkul sama Lutut sama dengkul sama Lutut sama dengkul sama Bagus banget Eh nggak aku lupa ya Lutut cakep ya Lanjut Lanjut Aku dengerin skripsi dong Lutut jauh ya Aku mikir Maskripsi Sihnya dari mana lo Hei Loh tadi dia bilang Katanya skripsi sih Gak ada orang meneliti bangkit dari kubur Bener Lah bisa aja Gak ada Ada Kak Kalau di fakultas komunikasi ngapain lo ngobrol sama mayat Ya bisa kan ada yang katanya itu yang mati apa namanya Suri Iya mati suri Suri namo maksudnya Bukan Bukan Mati suri tuh katanya dilangkahin kucing ya Iya kucing hitam katanya pak Oh iya Jadi kucingnya tuh di skotlet gitu tau gak sih Eh motor bebek Hitam hitam Kucingnya kalo jalan Sebenernya mulus banget ini pak gitu Jadi mitosnya Kalau ada orang mati Dilangkahin kucing hitam Dia bakal hidup lagi Iya Oh gitu Kalau misalnya dibawain kucing hitam Terus dia lompat Iya kan gak dilewatin Kalau dibawain Lu misalnya kita bawa nih kucing hitam Ya kan Misalkan lu mati nih Ya hamit hamit Misalkan Misalkan Yaudah saya deh Ya Marcel aja Marcel mati nih Karena kemarin hampir Mana pak Hampir pak Hampir pak Lu ratanya kalo mati dibakar Abunya taruh di asbak Ya Allah Kan harusnya dikucing Sebelah sampek Abu kita sebelah sampek Bukan bangkit dari kubur Ngomong-ngomong masalah bangkit Gue punya temen dulu namanya bangkit 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 sujadi Oh iya bener Di rumah saya juga ada temen saya bangkit Dia kerjanya bangkeliling Bangkeliling bapak tau gak? Bangkeliling bapak tau gak? Bangkeliling bapak tau gak? Itu yang dia minjem 100 ribu ganti Oh yang sobek-sobek kecil kecil Iya warna pink Hari pertama Hari pertama Ada yang kuning Ada yang kuning Ada yang kuning Hari kedua Kita memang dituntut Untuk jadi pembohong Sejak kecil Kenapa emang? Kalau ada abang itu Bawa buku gede Bener Kita bilang mamanya gak ada Betul Dan tau gak? Di rumah saya Semua alinger warna merah Iya bener Karena pas dia dateng Libur dulu ya Emang dia siapa sih? Libur dulu ya Ada orang Orang jadi dia minjemin duit Nanti dia nagi tiap hari berapa Yang keliling Misalkan lo menjembit berapa? 100 ribu misalnya 100 ribu Ganti 130 Gantinya 130 ribu Kok mahal banget? Terserah Bunga Tau lo Bunganya tiap hari? Enggak Jadi gitu cicil tiap hari Bunganya tiap hari Cicil tiap hari Cicil tiap hari Bunganya 30 ribu nih Terserah mau potong depan atau gimana Terserah mau potong depan atau gimana Terserah misalkan Yaudah sini 70 ribu Potong depan nih Itu poni Beda Cori Cori Makasih lho Pak Surian Sama-sama Baban nonton apa sih? Itu street fighter Kalo beli tau itu mendiang Bukan Hei Hei Itu Kak Molan Kak Molan Kak Molan Lagi COVID Dia lagi COVID sama Cel Sahabat COVID gue Respect Kemarin saya COVID pak Itu kan susah nafas Susah nafas Saya ngambil nafas 3 kali Kak Dita Nggak dapat oksigennya Kayak ngeles gitu Apaan lo? Wah bagus Gitu Sebenernya Fungsi gini bisa ditangkepin Wara bener dah Tapi saya bersyukur gitu Sekarang udah mulai Dikasih waktu buat istirahat Iya Udah mulai bisa ngerasain sakit gitu Oh iyalah Karena kan ekonomi udah naik Omongin bangkit Ekonomi Bangkit Ekonomi bangkit Marshall ini ekonomi udah bangkit Oh iya Meskipun Emang Meskipun dia punya mobil yang suka nipu di parkiran Aduh kenapa tuh Kosong nih kosong nih Ya ada mobil mobil Pesek Pesek banget Iya Kadang gue juga kesel sih Ya iya Modifikasi loh Depannya Ai Belakangnya Lak Aku tahu kakak Bangkit Bangkit tuh yang biasa kita mainan gitu loh Yang itu Bang bang Apa sih Bang bangtut Akar kolangkaling Bang bang Kita petut sih kakak Bang bangtut mana ada bang bangkit Aneh-anehnya Yang bang bang Kita petut apa Jendela lawang Siapa bau Iya bang bang kecil lu dimana sih Nah Surabaya Emang begitu di Surabaya Iya Kayak gitu bang Di komplek lu doang deh Enggak kak Beneran itu Di kompleknya Marshall bang bangtut namanya Bang bangtut akar kolangkaling Enggak ini kalo ini bang 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 bangkit apa tuh Jendela lawang Saya takut ada pajil lagi Saya main aman ayah Tapi kalo misalnya tadi nemenin Apa eh nemenin Ngomongin temen kakak yang namanya bangkit Dia panggilannya kit 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 gitu Enggak panggilnya bang 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 Kayak orang jualan dong Lah Kok orang jualan Lah bang 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 gitu Enggak semua orang jualan dipanggil bang Bener Kadang D Oh Lah kalo yang manggil ibu ibu D sini D Iya D Ada yang jualan masih kecil ya Iya Lah Kadang jualan masih 5 tahun cuman Bener ada Gak boleh jualan masih 5 tahun D***** dulu Jual tisu Oh iya Jual tisu Jual air minum Iya orang saya yang koordinir Jual bunga Jual bunga juga kak Apa iya Jual bunga mawar Harganya 20 ribu Bener Satu tangkai Tujuh Satu tangkai 20 ribu Udah 8 ribu Kau tau Saya kan banyak di dunia begitu Oh gitu Iya Kayaknya saya merah banget orangnya Atau alumni Gitu Alumni Alumni enggak kan Alumni Oh serius cel Maksudnya gimana sih Lu pernah gitu-gitu Iya Lu pernah gitu-gitu Gitu Gitu Gua pernah jualan Oh jualan pernah Jualan apa lu dulu Aduh Apa cel Oh iya Ojek payung pernah Ojek payung pernah Berapa cel Ojek payung Ojek payung pernah Ojek payung Ojek payung Oh yang payung-payung kalo hujan Enggak Jualan dia jualan anak ini makanan anjing Makanan anjing Pak yung Ojek payung Yang kalau dikasih cuma 1000 Bacang Kecekan Kesel Ojek Serebu doang Iya Jadi dia Balanya Enggak basah Lepasah Ada gitu-gitu Ada gitu-gitu Kata saya giniin pak Iya gitu Biar celap gitu Ojek payung tuh biasanya Nyewain payung Oh, kan dia nggak punya payung sendiri ya, Pak? Ya kalau punya payung sendiri, ngapain dia sewa? Bener. Kadang payungnya kita ambil. Iya. Biar dia, lo, payung saya mana? Eh, serius nyewa payung? Enggak dong. Lo, semua hal lu seriusin. Aneh bener hidup lo. Lah, aku kan barangkali bisa jadi. Lo nggak pernah nyewa payung? Enggak, kan aku punya payung sendiri. Enggak, maksudnya kalau lagi hujan, lo nggak bawa payung. Bener. Lo nunggu rendah, nongkrong, kek. Dulu, 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 sebelum lo mampu buat nongkrong. Sabar, sabar, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Aku mampu buat nongkrong, Kak, dari dulu. Sombong banget ya, Pak? Seh, ini nih. Sombong banget ya, Nami. Ciri-ciri anak-anak orang kaya di FTP. Iya. Yang kalau misalkan pagi-pagi dikasih susu. Sarapannya susu sama orang jus. Udah gitu susu nggak udah habisin. Alasannya kayak, aku udah telat, Mami. Iya, iya, iya. Ada gitu, ada gitu, ada, ada. Halo, kita, ada, ada, ada. Halo, kita, mau bikin susu. Nah, susunya susu kaleng. Betul. Ditaruh, mana dari kulkas. Sama, aman. Pelan-pelan. Kadang-kadang kita tiup lubang sebelahnya. Biar jatuh. Biar turun. Biar turun. Biar turun. Biar turun. Susunya segini, airnya segelas penuh. Asal putih aja, rasanya nggak ada. Benar, air akruh. Itu kan bukan susu, itu pemanis. Iya, susu, dulu namanya susu kental manis. Pemanis, kental manis. Emang nggak beli susu bubuk? Kagak mampu kita beli susu bubuk. Emang iya? Yang bubuk di rumah kita cuma semen putih. Nggak ada lagi yang lain. Mortar. Kagak ada susu bubuk dalam kehidupan kita, dit. Aneh-aneh. Kita isi dot kita aja teh manis. Oh, ya. Kita masih kecil dot kita isinya teh manis. Ya Allah, gizinya kurang dong. Mana kalau sambil tiduran udah keselak, udah bolong-bolong dotnya. Iya, ada. Udah bolong. Gitu. Serius. Ya, serius. Kalau ini serius. Beneran. Nah, terus gizinya gimana kan? Kan kita harus minum susu sampai SD, seenggaknya. Kak, nggak ada. Nggak ada gitu. Beneran. Nggak ada. Aku aja susu nggak mau dulu, karena. Nggak saya aja. Ah, sih 4 tahun, Pak. Hah? Ya bener, loh. Eh. Ini kita lagi ngomongin masalah bangkit. Bangkit. Ini kan bertepatan dengan hari kebangkitan nasional. Oh, iya kemarin ya, Kak. Oh, tanggal 20 Mei. Iya. Hari kebangkitan nasional tuh kan. Masa duduknya naik sedikit. Eh, Cel. Jangan. Bukan gitu caranya. Saya nggak ngerti, Pak. Ini dibesikin dulu. Halo, duduk sini nih. Di atas sini. Ini ya. Kita lucu banget ya. Lucu banget ya. Masa nggak dilanjutin? Hahaha. Masuk terus. Yuh. 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 Hari kebangkitan nasional. Gimana kita merayakannya? Ya kita seneng lah. Di Indonesia tuh banyak yang seru-seru. Iya. Apa yang seru di Indonesia menurut lu? Aku paling seru adalah Indonesia itu kan punya banyak pulau ya. Terus jadi kayak kalo orang lu... Halo lu, Cel. Panjang banget. Halo lu, Cel. Halo. Cuma di Indonesia orang tabrakan ditontonin. Ah, iya. Aku kesel banget. Kenapa mesin akol gue? Nah, aku kesel. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Itu bisa bikin macet berkilo-kilometer. Bener. Sumpah. Itu aku sebel banget. Padahal kecelakaannya juga nggak parah banget. Bener. Tapi dia bisa sampe panjang lima kilometer terus ternyata orangnya kenapa-napar. Iya. Tujuh. Dan kadang-kadang nambah. Iya. Dan tau nggak yang bikin lama apa? Apa? Kadang-kadang ada yang ide kayak temanis anget, temanis anget gitu. Jadi di play hopper orang turun dulu tuh. Itu temanis anget. Jadi temanis anget itu di Indonesia adalah obat dari segala obat. Betul. Setuju. Orang tabrakan kasih temanis anget. Orang pingsan kasih temanis anget. Orang kesurupan dikasih temanis anget. Temanis anget. Stres. Masuk angin kasih temanis anget. Masuk angin duduk. Covid juga. Enggak kalau Covid. Masa sih? Ya kalau dia kagak PCR kan dia nggak ada duit PCR. Iya. Temanis anget. Iya. Ini mah. Angin duduk. Dia angin duduk. Yang ngasih temanis kena Covid. Kasian ya. Akhirnya jadi atlet semuanya. Iya. Seru di Indonesia. Jadi atlet. Kemarin saya masuk kategori busu. Busu ya? Cabang olahraga busu ya? Tiga minggu. Tiga minggu. Di Wisma atlet. Kontingin Tanjung Priuk saya. Wisma atlet. Ape lo geleng-geleng tuh. Wisma atlet itu kan rumah sakit kan. Kok bisa jadi busu sih? Tebalik. Wisma atlet itu tadinya memang buat atlet. Namanya Wisma atlet. Kalau rumah sakit RS. Oh aku kira itu rumah sakit. Wisma atlet kan banyak ada rumah sakit. Pertamina gitu. Aduh. Ya Tuhan. Dia pikir namanya rumah sakit. Wisma atlet. Nah. Staburullahaladim. Kan sama rumah sakit banyak. Lu atau kecil musuh terus diumunisasi kan sih? Sabar. Sabar. Aku diumunisasi takut kan dulu dicuil. 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 Gak ada Rp30.000 di-ganti Rp30.000. Oh iya. Itu saya kesel banget itu Pak. Cuman Rp30.000. Iya, kayak nasi goreng biasanya cuma Rp10.000. Terus kalo jadi fried rice bisa Rp50.000. Nggak ada. Nasi goreng Rp100.000 sekarang nggak ada. Ada kak. Di Surabaya. Ada. Ih, ihhh. Ih banyak deh. Nggak payah. Ada, kakak coba cari di aplikasi yang makanan itu. Ada Rp15.000, Rp10.000. berangkat berat pulang berat tapi dari Indonesia kan serunya adalah banyak agamanya kita juga merayakannya harus kayak gitu Iya kita aja berbeda nih betul 12 iya satu juga 12 12 12 12 iya nah buat itu di Indonesia udah ada yang baru nih bro apa tuh kak 5G iya loh kan sekarang baru 4G mau masuk lagi 5G 5G itu nggak gitu nggak gitu 5G yang kayak Valentino Rossi itu kan itu 4G kemarin yang Dustin kemarin 4G 46 Valentino Rossi Oh itu maksudnya itu 4G 46 ya kurang bener-bener apa sih beres mulu mau ada tamu itu pahlawan dia beresin dulu lu tau nggak siapa saya tahu ini bener nggak bukan oh ini RSCM siapa siap siapa 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 ... camping rumah sakit kan ya siapa siapa rumah sakit Hai rumah sakit yang pendirinya kan ya siapa rumah sakit Cipto Mangkussumo Manjun Kussumo Manjun Kussumo Man conscious ibener kan aku Penertara kalau tempat lu hebat rasuna Syaitu cewek hr-rasuna Syaitu cewek serius hehehe lo browsing aja imam bonjol pahlawan iya cowok dong namanya imam bonjol ya saya nanya itu pahlawan apa pak? pahlawan Indonesia oh iya tahu nggak kak kalau Rokard ini itu cewek jadi 5G ini sudah hadir di Indonesia jadi 5G ini memberikan kita banyak kemudahan kemudahannya kayak apa aja nih kita lihat videonya mas Tama 5G ini akan menjadi teknologi yang paling transformatif di era ini 5G kedepan dapat mengintegrasikan dunia digital dan fisik 5G akan membuat pengalaman belajar jadi jauh lebih advance apakah kita semua sudah siap untuk menyambut 5G hai 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 balik lagi bersama kita bertiga ya tapi kalau ngomongin yang video tadi aku tuh masih kayak kekagum-kagum itu kenapa karena 5G kan nih Kak ini kan yang terbaru nih aku tuh penasaran di Indonesia gitu ya kita tuh bakal secanggih apa ya karena kita udah canggih termasuk iyalah bakal lebih canggih lagi iya pasti canggih banget sih makanya saya pengen bantung ngeliat video lengkapnya hai oke buat kalian yang mau nonton video lengkapnya langsung aja klik link di bawah sini ya di deskripsi ya iya di klik lah iya di klik harus di klik dong bener karena untuk membantu ekonomi kami selain kami bertiga di belakang ini ada 15 orang lu ngitungin sel dari tadi ya dari make up lu lagi kopi pagi 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 iya betul enggak lebih 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 kan kita semua udah swab anti-gang betul dan semuanya pada pake masker betul bengkawang tapi wuuh Yah putih deh putih iya ngomongin masalah kebangkitan nasional omah Marcel ini termasuk orang-orang yang sedang bangkit iya bangkit apa cel? bangkit dari kemiskinan sekarang udah tidak miskin MAS sudah tidak miskin sudah kaya? karena sudah bisa merasakan sakit oh karena kaya punya teori ketika ekonomi kita bangkit otomatis imun tubuh turun kenapa mas Jadi, kita kalau misalkan dulu miskin, kuat. Kuat ya? Lee, gak percaya. Kuat, pak. Kadang sakit apa, jadi kasih teh tawar anget, sembuh. Kemarin saya coba teh tawar anget. Eh, gak, sembuh. Waktu saya covid tuh. Waktu saya covid, gak apa-apa ya. Sekarang udah bebas. Waktu saya kemarin positif, saya kayak berdoa lagi. Memanggil imun-imun miskin lagi. Oh, gitu. Ayo imun-imun ku. Kita separing dengan covid, gitu. Yang kalah bayar kuburan, gitu. Waaaah. Gitu, pak. Iya, iya, iya. Dulu kita waktu susu sama, gak apa-apa ya, saya. Gak kenapa-napa. Gak apa-apa, pak. Gak ada namanya skin care. Gak ada. Gak pake? Krim malam, krim pagi. Pakai timun. Pake tomat. Ada lele sama sambelnya. Hahaha. Jadi pecel dong. Ngetatakan. Ngetatakan, ya bener. Nanti biar gak ada kantongnya. Gak ngefek lah di mata aku. Ih. Lu hilangin kantong mata lu. Kalo aku mah kalo nyalain kantong mata udah gak pake yang gitu, Kak. Siapa? Langsung aja ke dokter. Emang ada? Jeblek. Jadi matematanya dia ngedipnya gini doang. Ngedipnya gini doang. Satu arah. Kayak kanopi ya? Lu begini doang ya? Ceritain dong saya, lu waktu dulu lagi balik. Berasa miskinnya lu ngapain? Wah. Ini, ini. Ini cerita bener. Jadi dulul pernah. Karena ada pengawin gitu kan. Saya kasih dia duit 2 ribu, Pak. Dia ngasih saya lagi. Mas lebih butuh. Wah. Saya sedih banget, Pak. Serius. Saya pengen putusin tuh senar-senar lagi. Sedih banget buat gue. Serius. Iya, kayak. Dia... Penampakan lu emang pada saat itu gimana, Cel? Emang miskin banget. Lebih miskin gitu ya. Masa dari pengamen lebih miskin gitu? Masih setengah telanjang, Marcel. Enggak. Kanan doang. Yang gini telanjang. Kayak pawai gitu. Kemarin itu, Kak. Ya, susah buat gambarannya ya. Saya udah kerja nih. Saya ke ATM. Ke ATM tuh pas saya masukin kartu ATM saya. Ya Allah. Sedih banget, Pak. Kenapa? Saldonya itu lebih pendek daripada nomor PIN. Itu pendek banget. Nomor PIN tuh ada 6. Pendeknya 6. Pendeknya 6. Iya. Nolnya banyak cuma di belakang koma, tau gak sih? Di belakang koma. Ada nol-nol gitu. Tadi kita KTM yang tadi pengen narik duit jadi narik kesimpulan gitu. Yuk kerja lagi lah. Gitu udah lah. Gak usah lah. Simpulannya harus kerja. Simpulannya udah kerja lagi lah. Bangkit itu bukan hanya dari kemiskinan. Bangkit itu bisa jadi dari mantan. Oh iya. Oh gue suka itu. Terus Kak. Kenapa? Kenapa dari mantan, Pak? Ya karena ada move on. Termasuk bangkit dari sesuatu. Ya itu penting sih. Bangkit dari masalah. Gimana sih caranya? Gimana kalau kita gimana caranya move on? Kalau move on tuh yang penting kalian itu jagonya, Yaakob. Jangan stalking. Stalking itu bikin sakit hati. Kalian tuh menyakiti diri sendiri. Buat apa kalian menyakiti diri sendiri? Jadi lu merasa lu itu jago move on? Jago. Banget? Banget. Udah pengalaman apa? Udah parah banyak. Parah banget ya? Banget. Orang yang sudah move on tuh biasanya karena yang sebelumnya sangat berkesan. Betul. Nah iya kalau berkesan. Keinget-inget. Aduh bener. Saya ngalamin itu. Berarti aku gak ada yang berkesan dong ya? Ih mana gua tau lu yang ngimpulin sendiri. Lah bisa. Lu tiba-tiba narik kesimpulan di ATMnya Marcel. Kalau mau narik kesimpulan. Saya sampe mikir pak. Pantusan ATM saya kaga pernah ketelan ya. Kenapa? Makanya saldonya. ATM aja. Bleh. Dimuntarin. ATM ini gini ya? ATM gua kayak bansos. Iya. Pertama kali kerjaan apa? Pertama kali kerjaan apa? Pertama kali kerjaan. Pekerjaan pertama aku. Boleh dikasih tau ya? Ya kan ditanya. Ya boleh dikasih tau lah. Lu gak ngasih tau juga gak apa-apa. Sabar. Sabar. Aku pertama banget ya. Dulu di Surabaya. Ya dulu. Karena ini pertama. Ya burua. Ini aku agak. Aku belum pernah mengungkapkan dimanapun. Aku pernah jadi aser es krim. Hah? Hah? Serius es krim terkenal. Jadi penyanyi. Jadi aser. Bukan aser yang itu. Bukan. Bukan aser yang penyanyi. Bukan. Bukan. Aser sebelum maghrib. Aser. Iya. Ah. Lucu banget emang nih. Aser ke es krim. Diem aja. Ya bukan aser namanya manekin. Kalau manekin. Kan kalau SPG itu kan warna warna. Rina aser itu cuma di sebelah. Apa kayak ini loh patung es krim yang gede itu. Sebelah patung es krim. Gini. Gini. Gak. Diam aja kayak. Kalau gak habis anginnya bisa begini. Turun dulu ke bawah. Iya. Ada video yang dimatiin bocah ya. Dimatiin bocah. Gini. Dimatiin bocah. Gini. Gini yang tenaga. Itu kan di supermarket ya. Iya. Ngapain lu jadi? Iya. Jadi aser. Sehari dibayar berapa? Itu waktu itu aku dibayar 2 juta. Hah? Boong mana aja gak? Beneran sehari? Aser sehari dibayar 2 juta. Enggak aser sehari. Lu lc kali? Ya Allah. Enggak. Aser gak mungkin gua. Ini aser es krim. Enggak. Padahal lc nya cuma 1,2. Iya lu. Hah? Lc nya cuma 1,2. Enggak jadi. Hei. Daerah mana? 1,3. Dia di website aja tau. Belom. Enggak itu aser es krim. Karena waktu itu lagi acara besar. Terus dia baru launching es krim pertama kali. Kan di Indonesia. Terus abis ini. Kamu supervisor nya yang jaga-jaga aser nya? Enggak aku aser nya. Coba tanya yang lain deh. Paling 4,5 itu. Kok lebih mahal? Kok murah dong? Ada orang dalem. Enggak pas tengah. Pas 50 ribu. Pas 50 ribu. Enggak 2 juta. Beneran 2 juta itu pertama kali. Makanya kenapa aku mau kerja. Gara-gara pertama kali aku dapet duit 2 juta. Seneng. Tahun berapa? Hmm? Tahun berapa? Tahun 2012 atau 11 gitu. Hmm. Waktu itu aku masih jadi model. Hmm. Makanya terus jadi aser itu. Tapi Kak Dita mohon maaf ya. Ujungnya kemana ya? Gak tau. Gak tau. Kamu buatlah ujungnya, Cang. Itu. Itu udah ujung. Iya, udah. Karena dari tadi Pak Surga kayak. Udah mulai. Hmm. Gue itu sampe 4 kali. Hmm. Hmm. Terus gue. Bagaimana cara aku menyelamatkannya gitu. Aku tanya deh. Ya, karena kamu juga tidak tau cara menyelamatkannya. Betul. Akhirnya kamu menanyakan kepada diriku. Betul. Diriku juga tidak tau aku harus berbuat apa. Hmm. Aduh. Udah ganti-ganti. Udah. Yang pertama lo selain mandi-mandiin babi waktu itu. Weh. Set. Lo punya ternak babi, Cang. Siapa tau. Ayo mandi-mandi. Kadang ada yang bandel tuh. Gak mau. Gitu. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Ini saya juga belum pernah cerita ke siapa-siapa. Iya, iya. Sejujurnya nih. Saya belum menonton bayaran, saya pernah kerja jadi accounting. Oh iya? Iya. Kok beda, Cang? Iya. Accounting? Lulus kuliah. Aku tansi? Tidak. SMK. Tapi bagian ini aja. Ini dia nggak tau nih. SMK apa ya? SMK. SMK. Susu. Madu. Kentang. Madu kentang. SMK apa SMK? Jawab, jawab. Sekolah. Kan kalau SMA, sekolah menengah awal. Benar. Eh benar. Eh, sekolah apa? Atas. SMP, sekolah menengah pertama. Dari SD dulu. SD, sekolah. Sekolah dasar. SMP. Sekolah menengah pertama. SMA. Sekolah menengah. Kalau bukan awal apa dong? Atas. Sekolah menengah. Atas. Sekolah menengah atas. Eh nggak deh, aku lupa SMA itu apa ya? Sekolah menengah atas. Kak, lu kuliah nggak sih? Kuliah. Gue pengen temuin dosen lu deh. Oh iya lulus. Lu lulus? Lu lulus? Belum sih. Belum? Belum. Saran gue cari joki. Maksudnya kalau pengen cepet. Sekolah menengah akhir lawan katanya Kak. Kan tadi udah pertama. Nah terus sekolah SMA itu biasanya yang lawan katanya dari SMP itu kan pertama. Berarti yang terakhir. Sekolah menengah akhir. Atas. Atas. Eh sumpah. Sekolah menengah atas. Atas. Oh bukan akhir ya. SMK. Sekolah menengah. Kejuruan. Nah. STM. STM. Sekolah menengah. Gak usah ditemukin. Hei! Gak usah ditemukin. Ini bukan prestasi. Tiba-tiba. STM. Sekolah. Tengah. Menengah. Tengah-menengah. Jadi sekolah disitu aja. Gak kesonong gak kemari. Sekolah tengah-menengah. Kayak sayur-mayur. Tengah-menengah. Nah gitu. Waduh. Sekolah tengah-meneng. STM sekolah tengah-menengah. Aduh. Semendik mu juga kaget. Sekolah. Sekolah. Udahlah TV. T apa? Mesin aja. Sekolah-pinggi manajemen. Sekolah. Nih lagi. Sekolah, tengah, eh tengah mesin. Sekolah, teknik, mesin. Uh, keren, gila. Udah belajar mesin. Mesin, M-nya. Mesin, kan? Marcel. Menengah. Sekolah, teknik, menengah. Bodoh amat aja. Eh, seriusin yang bener apa? Susu telur madu. Nanti kita penipuan masa, loh. Susu telur madu. Gak pake jahe. STM, dong. Nah, ya emang STM, ya? Kalau ngomongin masalah, tadi kan masalah kerjaan, masalah followers-followers. Betul. Di sosial media, komen apa yang paling aneh, yang pernah nyelecep gitu di hati dulu, pernah dibilang apa sih? Wah, tapi ini kasar sih, Pak. Kasar? Ya, lu alutsin lah. Iya, Mande. Komennya kasar gitu. Tulisannya kasar. Gue lempar bangku nih. Sabar-sabar. Nakain apa, Cel? Waktu itu kan di TNS tuh. Cabut aja lu. Marshal tuh sempet kena dia psikologisnya. Psikologis. Karena Tuna Cio kan waktu itu dia tiba-tiba masuk, jadi stand-up komedian. Gak semua, belum semua bisa terima. Lu tengok kanan-kiri kayak wasit bulu tangkis lu lama-lama. Lah kan aku merhatiin kakak ngomong. Iya. Dulu ada segmen, akhirnya karena ada segmen yang CLBK tuh. Yang cerita lucu. Bah, kejuruan gitu. Bah, kejuruan. Dita, paling suka sosial media apa dari semua sosial media? Paling suka atau paling benci nih? Paling suka. Paling suka? Maksud sesuka tuh gimana, Kak? Ya paling lo seneng daripada sosial media yang lain, yang banyak. Oh, nama sosial medianya? Ya. Oh, Instagram? Kenapa? Karena kita bisa, apa ya? Gue lagi suka Facebook. Lagi suka Facebook. Serius? Lagi nonton video-video. Oh, karena nonton video. Nah video sama TikTok udah mantep, Pak. Udah video semua kan TikTok? Facebook bukan video yang gitu-gitu. Ya gitu juga ada sih. Cuman kan kebanyakan kan di TikTok cewek-cewek goyang. Cewek-cewek goyang tuh apa? Ada yang bahas Bitcoin. Iya, iya. Cuman yang bahas cewek goyang emang. Jadi buat kamu yang pengen investasi. Lumayan nih. Ribet banget. Oh, cereng tuh maksudnya yang di TikTok gitu. Alomarsel banyak nih dia, sosial medianya banyak banget. Banyak banget. Karena semuanya saya install, Pak. Karena menurut saya itu penting gitu untuk platform kita buat nyari-nyari informasi. Gue tau lo tegur dong? Iya. Gakak tegur. Pak. Saya mah kalo kaya gitu-gitu, Mang. Gak khawatir. Oh iya? Kenapa? Gak khawatir. Gak khawatir, kenapa sih? Iya. Kenapa Cel? Aku aja khawatir loh Cel kalo lagi buka sosial media. Emang kenapa? Hei, kamu menantang aku? Asik. Aku anak-anak kalau kamu salah banget. Oke. Aku jawab nih. Kenapa? Aku gak khawatir. Aku gak khawatir. Ayo Lida. Apa? Kenapa? Aku gak khawatir. Aku gak khawatir. Karena aku pake ngota ketengan unlimited. Wah. Keren. Wah. Wah. Itu buat apa sih Cel? Jadi, jadi. Untuk temen-temen semua yang ada di rumah. Paket ini adalah paket yang khusus untuk kita sobat-sobat Miss Queen. Oh iya. Karena kenapa? Karena kita bisa memilih tuh. Itu kuota pengen dipake dimana aja. Misalkan social media kayak Twitter aja. Mungkin TikTok aja. Instagram aja. Youtube aja. Instagram aja. Atau mungkin Facebook aja gitu. Dengan kuota yang unlimited dan speednya tidak pernah menurun. Dan harganya berapa? Berapa? Hanya 3.000 rupiah. Wah. Keren. Wah. 3.000 rupiah. Bener kan? Kasih lagu terakhirnya dong. Aduh. Marcel apa? Marcel Telkomsel. Iya. Masuk terus. Aduh. Yuk. Ini tuh cocok banget buat kamu yang mau bangkit dari sosmed ya. Jadi bangkit untuk bersosmed tapi tetep hemat tuh. Betul sekali. Iya. Tapi kalo ngomongin bangkit nih Kak. Abis ini itu aku juga punya resep yang sangat membangkitkan gairah kita. Wah. Dan rasa penasaran. Bentar bentar. Resep yang membangkitkan gairah? Iya. Apakah itu oseng-oseng Viagra? Wow. Halo. Hei hei hei. Membangkitkan gairah makan. Oh iya. Gairah makan Kak. Iya iya iya. Iya. Penasaran gak? Episode sebelumnya ini udah pernah dilakukan belum? Belum. Belum. Oke. Berarti dia akan kakak masak. Masak. Oh udah pernah. Udah pernah. Udah pernah. Wah enak sih masakan dipes. Farah. Maren klu 2 tipes. Eh Cal kamu udah pernah nyobain kopi campur apa ya waktu itu ya? Kecap. Iya kopi campur kecap belum? Enggak sih. Buatan aku. Rasanya enak kan? Ya. Enak. Enak kan? Serius. Yang hari ini dia mau bikin kopi susu asfal sentul. Di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Aduh abis. Kalau abis minum itu dia gak mau minum kopi sampai bulan Juli. Nanti kita balik lagi ya. Hai hai hai. Kembali lagi bersama kita bertiga. Kok aku sendiri ya? Ih. Yaudah pokoknya hari ini aku mau masak biasa di segmen curiga. Dan resep hari ini itu akan membangkitkan selera makan kalian. Mana sih anak-anak? Kak. Cel. Kok aku sendirian masaknya nanti makin zong loh. Ayo sini. Gak mau. Nanti siapa yang bantuin aku? Itu wajannya juga. Kan di kakak semua. Cel. Mana? Tadi kan udah aku suruh. Kak. Kamu bawa apa? Telur dua. Oh bawa telur dua. Makasih ya. Ngapain balik lagi ke sana? Udah minta dibawain wajan doang kan? Enggalah temenin. Nah kadang-kadang mandiri jadi orang. Gak bisa. Ini tadi saya beli telur susah pak. Kenapa? Saya teriak beli-beli gak ada yang keluar. Akhirnya saya main-mainin berat. Biasanya keluar gini. Beli apa? Beli apa? Beli apa sambil nonton India? Beli apa? Ya ntar, bentar, bentar. Ya udah. Hari ini. Ini spesial banget Kak. Aku akan membuat sebuah inovasi. Wow. Kan biasanya telur dadar ya. Rasa telur dadar ya kan? Betul. Pada umumnya. Hari ini aku mau buat telur dadar rasa nanas. Hah? Serius. Telur dadar rasa pineapple? Iya. Nanas. Iya banyak pineapple. Rasa nanas. Rasa nanas nih. Telur dadar rasa nanas? Iya. Apa rasanya? Ya kembun. Kemarin kan udah tuh kopi pakai kecap. Itu kan inovasi kan kali ini. Besok-besok mau bikin sayur lodeh pakai pertamak plus gak? Iya. Tapi kenceng lho. Masih makan, ngeng. Iya, iya. Kalau pancah deh telurnya. Nih. Pokoknya yang dibutuhin adalah. Adalah? Dua telur. Dua butir telur. Terut. 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 Mangkok. Busisca nih. Yang ini busisca. Busisca. Bukan busisca tapi busisca. Iya. Nih. Terus ini apa nih? Ini buat madu kan? Bukan. Itu buat ngocok telur. Oh. Kayak buat yang madu ya. Kan biasanya kalau yang buat ngocokan kan gini kan lurus-lurus gitu. Enggak. Justru ini buat ngocok telur. Oh aku baru tau. Kita bisa mulai aja gak sih? Iya, iya, iya. Oh udah mulai. Kita terus setelah telur. Siapkan. Bukan wey. Bukan. Bukan. Satu. 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 Aku sayang ibu. Dua. Aku sayang ayah. Nih. Aku sayang semua. Nih. Nih. Terus. Satu. Satu. Hahahaha. Komedi, komedi. Komedi, komedi. Komedi, komedi. Terus. Enggak cape lu guyon terus. Guyon. 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 Nih. Yang ketiga. Garam. Garamnya kalian bisa dapetin di supermarket atau di laut. Di warung. Warung. Gula batu. Gula batu. Gula batu. Gula batu. Itu sisri. Sisri sering beli gula batu. Sisri. 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 Gula batu. Terus siapin wajan sama sekoteng. Eh sekoteng apa? Sekoteng. Apa? Sekoteng. Telenan sama garpu sama pisau sama mangkuk. Telenan nya buat apa ya? Telenan nya buat apa ya? Telenan. Buat. Ini buat naro. Tuh. Tuh. Oke. Yaudah. Berarti yang pertama kita pecahin telur dulu. Mudah-mudahan di dunia ini sudah tidak ada lagi jokes-jokes yang seperti ini Sel. Apa pak? Gak usah dinyalain. Ceng-cengin aja biar panas. Yaaaaaah. Lo cobat lo. Lo cobat lo. Ini baru. Bener bener bener. Atau gak gini. Ini gak usah dinyalain pak. Diapain? Kita bakar pakai api cemburu aja. Yaaaaaah. Dita ada nih. Gak ada aku Cel. Lu datang sini emang kosongan gitu ya. Kan biasanya gitu Cel. Kan biasanya gue minta bantu lu Cel. Kalo gue kompetisi banget orangnya. Oh gak mau bantuin. Tau gak cara membedakan telur yang sudah matang sama telur yang belum matang. Apa tuh pak? Kalo telur yang udah direbus diginiin dia muter. Nah kalo telur mentah diginiin jatuh. Oh gitu. Oh gitu. Telur yang bagus sama telur yang gak bagus. Kalo telur yang gak bagus itu udah ngambang dia. Apanya? Ini telurnya kalo ditaruh di air telurnya ngambang. Oh berarti kalo kita di supermarket kita perlu bawa baskong dong? Ya enggak. Lu suruh cobain. Atau ngantri ke belakang. Setuju. Ya kalo beli yang udah kemasan gitu. Lu pengen tau telur mana yang mana bagus. Kalo kita mau beli di supermarket gini. Kita tau dia telur bagus sama enggak dari mana? Ya dilihat aja. Oh dilihat dong bisa. Sama ditanya sama. Lu cium-cium gini. Hmm masih bau pantat ayam berarti bagus. Masih baru. Masih baru. Masih baru. Oh gitu. Nyung bau tai dong. Enggak. Ini pantatnya doang. Ini iat maya. Telur ayam tuh keluar dari pantat ya? Enggak. Dari mata. Dari sini nih. Ayamnya gini. Berarti dia satu jalur doang dong ya? Masih ya. Telur itu menstruasinya ayam. Iya. Aku baru tau. Bukan menstruasinya sih. Cuman tiap hari keluar telur. Jadi kalo yang dibuahi bisa jadi anak. Oh. Dibuahi sama ayam jantan. Oh gitu. Tapi jangan sampe ada pertanyaan kayak. Ini gimana-gimana? Ayam sama telur duluan mana? Iya. Itu aku sebel sih. Jangan sampe ada lagi jokes-jokes yang kayak gini. Gimana? Telur-telur apa yang preman? Telur apa tuh? Telur puyuh ada tato-nya. Iya. Lawas. Jangan sampe ada yang bilang. Lu tau gak telur kampung tuh ciri-cirinya gimana? Gimana? Malam-malam masih pake kacamata hitam. Enggak. Enggak mungkin. Oke. Tanpa sadar kita maki juga. Iya bener. Maka apa? Maka jok tadi. Nih ya. Terus habis. Jangan sampe ada pertanyaan. Aku mau masak. Telur-telur apa yang di pinggir jalan? Telur-telur. Iya. Telur-telur. Agak banget. Telur-telur. Apa itu? Sekarang kita masukin garam ya. Ini masukin segini. Iya. Jangan kehasinan dong. Oh setengahnya? Jangan. Sedikit aja. Pas masukin garam jangan sampe ada jokes kayak gini. Gimana? Itu masukin garam masuknya jam berapa? Iya. Jangan, jangan, jangan. Itu masukin garam. Itu gak masuk? Masuk sekolah. Masuk sekolah. Masuk sekolah. Masuknya jam berapa? Masuknya jam berapa? Kan garam gak sekolah. Gak perlu masuk ke kepala lu juga gak apa-apa. Mana ada garam. Mana ada garam ganti baju. Mbak berangkat dulu. Garam ngesekolah. Pake ini. Sabar. 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 Nah akhirnya kita kocok. Gimana sih ngocoknya pakai ini? Gini. Luter Kak. Gini. Itu ngaduk teh. Gini gini gini. Agak miring. Agak miring. Nah. Oh. Tetep miring. Kenapa gak pakai garpu ya? Sir lu kalau ngocok telur gini pakai tangan apa tangan kiri. Oh ya. Saya tidak soalnya. Gue kalau gue pakai tangan 2. Gue pakai tangan 2. Ya. Oke. Kita kocok. Kocok lagi ya. Oke kita kocok. Kocok-kocok-kocok. Udah kakak kakak. Udah kelar udah. Oke. Kita akan. Ini tapi sesuai selera ya. Kalau misalkan mau dimasukin bawang. Mau dimasukin daun bawang. Iya. Atau masuk. Jangan sampai masuk PNS tadi. Sekarang kita panasin wajannya. Panas. jangan terlalu kecil juga nggak kelihatan saking bersinarnya terang banget ruangannya nggak kelihatan Oh nih kita masukin minyaknya semuanya terus buat apa sebanyak ini biar estetik aja masih disiapin cuma satu sendok teh Oh gitu diratain diratain bagaimana sih caranya telur rasa nanas itu minyaknya nggak rata kayak membagian bansos ya waduh ini kompor orang kaya sel kompor kita mati ini begini ya bener-bener pakai air minyak Oh minyak tanah yang pake sumbu ya ampun susahnya ya ya ampun susahnya susah banget tahan-tahan md kecil mandi udah pakai shower soalnya ada gayung tapi ada shower juga jadi lu nggak pernah ngerasain sabun batangan dikasih air terus diputer-puter biar ada busanya gitu nggak kan pakai sabun yang cek-cekan terus sabun cair yang kalau jatuh juga pencet lagi lu pernah ngerasain sabun batang yang kalau jatuh pas diangkat sabunnya penyok terus banyak batunya kita mesti gini dulu kalau langsung digini kasar bareng-bareng bisa ada batu di kamar mandi sih ada batu kamar mandi kita bukan cuman batu bulu juga ada mana pintu kamar mandi kita bawahnya udah gerwak-gerwak parah-parah kacau kalau bukannya pakai plastik pintu kamar mandi ya? pintu kamar mandi plastik dari mana pakai papan? papan nah telur dadar telur dadar rasa nanas emang bisa ya? lu disantar cobain ya nanasnya mana? nanasnya udah aku campur di dalam telurnya kan tadi kan dia buka kan kita pakai perasa hah? tadi kan? makanya kayaknya ini ayam-ayam di peternakan lagipada nganggur di cekokin nanas emang nih oh jangan lu aduk-aduk hancur lu mau bikin telur dadar apa scramble egg? oh iya iya oh scramble egg telur hancur pak? iya telur orak-arik lah buzir ini biar berasa squishy gitu dalamnya squishy tuh gak kayak gitu caranya aduhi gemes banget gua ngeliat ngapain lu acak-acak eh? sabar enggak nanti tetep jadi telur dadar kan yang penting rata kan gak bolong-bolong apanya yang gak bolong-bolong? telurnya maksud lu gimana sih? gua gak ngerti ini tetep telur dadar nanti liat ya sabar-sabar liat ya sabar nih nah ih ininya bagus ya Sil iya sepatulanya kalau di rumah kita apa gak ada nih? gak ada adanya apa dong? ini besi nih ini kayunya udah gak ada mana bro? maksudnya doang iya terus pegangnya pake apa? kecil gitu pegangan iya 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 gak kegegeng banget dong gak kegegeng serius makanya miskin hahahaha manak mulut tadi lu iya lah lu gak pernah kan sebelum mandi mancing jet pump hahahaha jet pump pake anduk bobo gayu dituang ditekep iyaa ditekep buat apa? biar naik biar naik airnya airnya bisa dipancing emang kalian gak punya tandon tandon apa sih? tandon itu kalau yang di atas itu kan yang toren tandon itu di bawah tandon itu yang 3 2 tandau tandau tandon gak ada yang tau tandon disini sumpah hei sumpah ini semua anak-anak UMR gak usah lu tanya-tanya yang begitu-begitu kude fix gak ada ah gapasih eh BPJS aja nungga sosoan lu tandon-tandon lu apa sumpah tandon gak ada jadi kalau orang kan yang ada di kita ember gede ember gede tempat ini tempat oh hahaha hahaha tempat tempat hahaha kalau ujungnya kegoreng gimana? iyaaah coba 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 maaf ya maaf ya tempat apa pak? tempat air bersih ambil airnya pakai gayung yang sangkainya panjang bener ada ada yang kecil yang kecil kadang airnya disini buuuut tau gak buat apa? nahan pintu hahaha nahan pintu serius iyaaah di kita emang gak bisa pakai shower bener kenapa? pakai pompa biasa pas dinyalain showernya gini hahaha pelan buat airnya kecil kecil kayak diludain ya hahaha bu sampoan sampe asar gak kelar-kelar gitu hahaha kan setelah pompa itu kan ada yang satu lagi yang buat naikin apa sih? boro-boro bapak gua lagi mandi gua berhenti main PS takut ngejepret iya bener 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 nasi juga dicabut dari listrik iya nasi dicabut lu pernah ngerasain sebelum mandi nih aduknya disangkutin di mana? di mana? di belakang pintu lah gua mah di pintunya hahaha biar tau ada tanda ini orang mandi gitu iyaaah iyaaah bener terus baju kita tuh suka ada garisnya kenapa ya pak? soalnya kita ngejemurnya di kabel hahaha iya bener bener kadang kabelnya suka dilewatin musam mah ya emang pake jemuran? iya itu jemuran kita itu jemurannya oooh kabel paku kabel paku ada fiberoptiknya juga fiberoptik dari mana? aku baru tau ya ampun kasihan ya engga pertanyaan gua hahaha sabar sabar pak sabar adhita sebagai informasi ya rakyat miskin masih banyak hahaha jangan sampe lu abis kini boycott lu jangan lu ya Allah gimana lu? kan aku juga emang makanya aku biar tau aku dengerin cerita kalian iyaaah biar lu tau iyaaah gapernah kan lu pake helm kalo kena jengren kan jedar gitu turun sendiri turun sendiri engga kan helmnya beli yang bagus iyaaah lu ga pernah kan naik motor jaketnya nahan angin hahaha itu kayak jas hujan kegedean dong bener jas hujan plastik lu pernah ga? kalo kita ngebut pak ampe sini pak plastiknya nih plastiknya nih plastiknya nih badannya aman tangan nih basah aku ga tau jas hujan aku aja lucu kan yang kaya es krim pelangi yang kakak tau waktu itu aku pake jas hujan poncal krim pelangi jas hujan aku aja lucu iyaaah mau lu cuma gambar tesi iya itu lucu banget tesi kaunang tesah tesah kaunang tesah kaunang tesi kabul oh salah iyaah panjangnya anas anas tesi nah sudah jadi nih telur dedarnya oke kita belah kita bagi dua karena kalian berdua kan eh bagi empat lah kok empat biar kaya pizza oke terus 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 cal cobain ih asli gak sih pak wah hilang kameramen dua gak ada nih tipe semarin ini asli gak sih infeksi saluran pencanaan ayo cal ayo cal cal mau lama gak disini iya udah makan kemarin masak dia dikasih kucing iya ada dua kucingnya iya kucingnya gitu iya cal makan tapi dimakan juga sama kucingnya iya kagalah takutnya pas dimakan sama temennya yaudah sabar kakak saya makan saya makan ya gansok sopan pake garbu gitu iya udah sih iya udah sih aku baru ngantil apaan sih maksudnya rasakan nanas rasakan nanas rasakan nanas rasakan nanas kan rasakan nanas kan sabar sabar nanas dari mana sih tau gusik gua melepuh nah rasa nanas rasa nanas kalau yang aku bilang telur rasa nanas nanasnya dari mana ya telur rasa ayo nanas gitu gak dibilang jangan pake jokes itu loh gak bisa loh jangan gitu kan berhasil aku jangan tinggalin aku yaudah kalau gitu terus nontonin kita ya di candaan ruang tengah